Selamat pagi Ibu Bapak. Serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara, izinkan saya Pauline Miranti sebagai MC pada hari ini untuk membacakan beberapa ketentuan terkait acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan mode kamera sepanjang acara berlangsung. Dan kedua, pada saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, seluruh peserta wajib untuk berdiri tegap dengan sikap sempurna. Tiga, peserta wajib menonaktifkan audio atau dalam mode mute selama acara berlangsung. Dan keempat, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dan tidak meninggalkan acara sebelum seluruh rangkaian acara usai. Dan kelima, seluruh peserta yang menggunakan aplikasi Zoom di handphone disarankan untuk menggunakan mode landscape atau memiringkan posisi handphone secara horizontal. Terima kasih. Ibu, bapak, serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara. Sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. selamat menikmati hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali terima kasih yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dalam hal ini yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak Arus Gunawan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPS DMI Bapak Eko S.A. Cahyanto yang kami hormati Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian serta Ibu Bapak yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat datang dalam acara Wisuda Nasional Tahun Akademik 2019-2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tanggal 28 November 2020 dengan tema Skills for the Future Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap atau peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0 Guna mencapai sasaran tersebut langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan mulai dari institusi pemerintahan asosiasi dan pelaku industri hingga unsur akademisi dengan memperhatikan visi misi tujuan strategis dan program pembangunan SDM Industri maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan di industri dituntut untuk menghasilkan SDM Industri yang berkompeten dan berdaya saing global sebagaimana tema acara kita kali ini yaitu Skills for the Future kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua untuk menyambut SDM-SDM Industri yang unggul menyongsong era industri 4.0 Ibu Bapak yang kami hormati serta Sobat Industri yang berbahagia acara kali ini juga disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom serta YouTube live streaming dan Instagram live pada kanal Kementerian Perindustrian RI baik Ibu Bapak yang kami hormati serta Sobat Industri sekalian selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian untuk itu kepada yang terhormat Bapak Eko S.A. Cahyanto kami persilahkan yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Kumiwang Kartas Asmita yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak Arus Gunawan yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kelingkuhan Kementerian Perindustrian atau yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili Direktur Jenderal Fokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan dan Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili Ketua BNSP atau yang mewakili Deputi Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet atau yang mewakili Para Pejabat Eslon II di Lingkungan Kementerian Perindustrian Wakil dari Industri Orang Tua Wali Lulusan dan Para Peserta Wisuda yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Wisuda Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara virtual tahun 2020 Bapak Menteri yang kami hormati mengawali acara ini perkenankan saya melaporkan beberapa hal mengenai kegiatan Wisuda Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian sebagai berikut Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita bersyukur bahwa kegiatan Wisuda bagi lulusan SMK Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dilaksanakan secara nasional untuk seluruh unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian Kegiatan ini merupakan Wisuda pertama yang dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Perindustrian Wisuda Nasional tahun 2020 diselenggarakan dengan tidak mengurangi kehidmatan dan tradisi wisuda di masing-masing Politeknik, Akademi Komunitas, dan SMK Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa sampai dengan saat ini Kementerian Perindustrian memiliki 21 unit pendidikan yang terdiri dari 9 SMK, SMTI, dan SMAK 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas Untuk Wisuda Nasional tahun 2020 ini diikuti oleh 20 unit pendidikan Wisuda kali ini mengambil tema Skills for the Future yang merupakan upaya membangun SDM Industri Nasional melalui pendidikan dan pelatihan vokasi industri Hal ini sesuai dengan kondisi disrupsi teknologi yang menuntut dilakukannya pengembangan kompetensi SDM Untuk itu SDM Industri harus adaptif dalam kondisi saat ini yang diikuti oleh kesiapan unit pendidikan vokasi industri Kegiatan Wisuda Nasional tahun 2020 ini diikuti oleh 1.889 orang lulusan dari 9 SMK, SMAK, dan SMTI dan 3.866 orang lulusan dari 9 Politeknik dan 2 Akademi Komunitas dalam jenjang program SMK 3 tahun, SMK 4 tahun, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S2 Terapan Dalam kesempatan ini saya laporkan kepada Bapak Menteri bahwa lulusan SMK telah terserap bekerja di industri dan melanjutkan kuliah sebanyak 75,70 persen atau sebanyak 1.430 orang Sedangkan 4,76 persen atau sebanyak 90 siswa memilih menjadi wira usaha dan 19,48 persen atau sebanyak 368 siswa dalam proses seleksi bekerja Untuk lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas rata-rata telah terserap baik bekerja di industri Kuliah lanjut dan menjadi wira usaha sebesar 47,85 persen atau sebanyak 1.850 orang Namun, beberapa unit pendidikan telah menerapkan pendidikan sistem ganda atau dual system Semua lulusannya telah 100 persen diserap oleh industri Pendidikan sistem ganda ini dilakukan diantaranya di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta dan Politeknik Industri Logam Morowali Selain itu, dalam wisudan nasional ini juga diikuti oleh 556 orang lulusan program diploma 1 yang bersifat tailor-made kerjasama dengan industri sehingga lulusannya langsung diserap bekerja di industri Bapak Menteri, para wisudawan dan undangan yang berbahagia Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal dari kehidupan kita Dalam beberapa bulan ini kita dipaksa untuk menerima sebuah kondisi normal baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya Kegiatan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka digantikan komunikasi yang dimediasi oleh teknologi Proses belajar-mengajar yang sebelumnya dilakukan di ruang-ruang kelas saat ini dilakukan melalui ruang-ruang virtual Begitu pula dengan ujian tugas akhir yang harus dilaksanakan secara virtual sehingga para wisudawan dapat melalui salah satu tahapan akhir pendidikan dengan baik Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh guru, dosen, instruktur, peranata laboratorium pendidikan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang telah melengkapi semua fasilitas agar seluruh peserta didik terpenuhi kompetensinya karena kompetensi inilah yang dibutuhkan oleh dunia industri Uji kompetensi yang merupakan bagian dari kelulusan juga tetap dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat Dengan demikian, para wisudawan selain mendapatkan ijazah kelulusan juga tetap mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bukti kemampuan bidang keahliannya Saya berharap dengan bekal ijazah dan sertifikat kompetensi yang sudah diperoleh menjadi modal dalam membangun produktivitas industri nasional Bapak Menteri, para wisudawan dan undangan yang berbahagia Kegiatan wisuda nasional ini merupakan acara pertama kalinya dalam menyelenggarakan wisuda secara bersama-sama Untuk itu, kepada para Direktur dan Kepala SMK di lingkungan Kementerian Pendudistrian Saya berpesan, agar tradisi akademik pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Pendudistrian tetap berjaga untuk lulusan SMK, SMTI dan SEMAK yang berprestasi agar diarahkan untuk melanjutkan kuliahnya lalu direkrut kembali menjadi guru Sedangkan untuk lulusan politeknik dan akademi komunitas yang berprestasi didorong untuk melanjutkan kuliah kembali dan selanjutnya dipersiapkan menjadi dosen Bagi alumni SMK yang belum mendapat pekerjaan setelah 3 bulan kelulusan Saya meminta Kepala Sekolah agar memanggil kembali mereka ke unit pendidikan untuk dilakukan mentoring dan didorong untuk mengikuti program D1 yang bekerja sama langsung dengan industri Bagi yang memiliki peminatan untuk berwirausaha agar dapat dibimbing dalam inkubator bisnis Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada politeknik, akademi komunitas, dan SMK yang penyelenggaran wisuda untuk tahun 2020 ini Pertama PT KI Medan merupakan wisuda yang ke-32 Politeknik Ati Padang merupakan wisuda yang ke-40 Politeknik APP Jakarta merupakan wisuda yang ke-59 Politeknik SMI Jakarta merupakan wisuda yang ke-46 Politeknik Akabogor merupakan wisuda yang ke-61 Politeknik ST3 Bandung merupakan wisuda yang ke-63 untuk program BKTeks dan ke-52 untuk wisuda Sarjana Tekstil Politeknik ATK Yogyakarta merupakan wisuda yang ke-59 Politeknik Ati Makassar merupakan wisuda yang ke-36 Politeknik Industri Logam Merowali merupakan wisuda yang pertama Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta merupakan wisuda yang ke-4 Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng merupakan wisuda yang pertama SMK SMTI Bandar Aceh merupakan wisuda yang ke-51 SMK SMTI Padang merupakan wisuda yang ke-53 SMK SMTI Bandar Lampung merupakan wisuda yang ke-50 SMK SMTI Pontianak merupakan wisuda yang ke-51 SMK SMTI Yogyakarta merupakan wisuda yang ke-69 SMK SMTI Makassar merupakan wisuda yang ke-54 SMK Semak Padang merupakan wisuda yang ke-52 SMK Semak Bogor merupakan wisuda yang ke-62 SMK Semak Makassar merupakan wisuda yang ke-52 Pada kesempatan ini kita telah mendapatkan wisudawan-wisudawan terbaik dari Politeknik Saudari Hafsyah dari Politeknik Ati Padang Putri dari Bapak Yul Hefri Saudari Desma Puji Nurmaning Tias dari Politeknik Akabogor Putri dari Bapak Puji Hartono Saudara Agnesia Sukma Indah dari Politeknik STMI Jakarta Putri dari Bapak Ferry Saudari Ainun Syakinah dari Politeknik Ati Makassar Putri dari Almarhum Bapak Arifin Tika Saudari Ika Ratna Wulansari dari Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta Putri dari Bapak Waluyo Saudara Adrian Wijayono dari Politeknik ST3 Bandung Putra dari Bapak Yon Panca Wijayono Saudara Afid Setio Priambodo dari Politeknik ATK Yogyakarta Putra dari Bapak Trisar Noko Saudari Petra Natalia Sinaga dari PT KAI Medan Putri dari Bapak Darwin Sinaga Saudari Nurisma Maharani dari Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng Putri dari Bapak Hamsir Saudara Muhammad Bintang Haria Dinata dari Politeknik APP Jakarta Putra dari Bapak Muhammad Suradi Dan Saudara Muhammad Aqzah Takdir dari Politeknik Industri Logam Morowali Putra dari Bapak Takdir Untuk wisudawan terbaik dari Sekolah Menah Kejuruan Saudari Rima Salu Zevita dari SMK SMTI Bandar Lampung Putri dari Bapak Zepri Zulkarnain Rahmat Saudari Revanda Ari Vera dari SMK Semak Padang Putri dari Bapak Hamsir Saudara Rahmat Indra Putra dari SMK SMTI Padang Putra dari Bapak Sam Suyirman Saudari Fira Fahira dari SMK SMTI Makassar Putri dari Bapak Rahmat Hidayah Gali Saudara Ajik Setia Budi dari SMK SMT Yogyakarta Putra dari Bapak Ponija Saudara Ahmad Arief Zaki dari SMK Semak Makassar Putra dari Almarhum Bapak M. Manurung Sahadat Saudara Hendi Cahya Suwandi dari SMK Semak Bogor Putra dari Bapak Sulaiman Saudara Faras Rolanda Nasri dari SMK SMT Bandar Aceh Putra dari Almarhum Bapak Dokterandes Fadil Nasri Dan Saudara Fikri Haikal Fareza dari SMK SMT Pontianak Putra dari Bapak Muhammad Sahri Pada kesempatan ini saya berpesan kepada para wisudawan Agar Saudara dapat mengaplikasikan Serta selalu mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi Yang Saudara miliki di dunia kerja Serta selalu menjaga disiplin dan profesionalitas Dalam bekerja, menjaga nama baik almamater Dan terus mengembangkan kerjasama dan jejaring Baik antar sesama alumni maupun dengan masyarakat industri Selanjutnya kami sampaikan apresiasi dan terima kasih Kepada pimpinan SMK, Politeknik, Akademi Komunitas, Sivitas Akademika Dan staff yang telah bekerja sama untuk pengembangan pendidikan vokasi industri Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada asosiasi Para pelaku usaha industri, serta masyarakat pada umumnya Atas dukungan yang diberikan kepada SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas Di lingkungan Kementerian Perindustrian Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini Akan lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua mahasiswa dan siswa Atas kepercayaannya untuk mendidik putra-putri, ibu, dan bapak Di SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian Kepada para alumni kami ucapkan selamat bekerja, selamat berkarya Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa Memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mewujudkan cita-cita bersama yang lebih baik Demikian laporan kami Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Mewakili Bapak Menteri Perindustrian Memberikan sambutan pada wisudan nasional tahun 2020 Atas perkenan dan kesedihan Bapak Kami sampaikan terima kasih Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko S.A. Cahyanto Ibu Bapak yang kami hormati Serta rekan-rekan sobat industri yang berbahagia Selanjutnya adalah sambutan dari Menteri Perindustrian Dalam hal ini yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Sekaligus pelepasan lulusan tahun akademik 2019-2020 Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Arus Gunawan kami persilahkan Pertama-tama kami sampaikan Bahwa kami ditugasi Bapak Menteri Untuk mengadiri dan menyampaikan Sambutan pada acara wisudan nasional Yang kami hormati Para pejabat eselon I dari Kementerian Perindustrian Dan Kementerian serta lembaga Yang kami hormati Para Direktur dan seluruh Sivitas Akademi Politeknik Di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang kami hormati Para Kepala Sekolah SMK SMTI Dan seluruh Sivitas Akademi SMK SMTI Di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang kami hormati Juga Para Pimpinan Politeknik dan Akademi Komunitas Yang kami hormati Undangan dari Asosiasi Dari Industri Dari Pemerintah Daerah Orang Tua Wali Dan Para Lulusan Serta Hadirin yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Kita Semua Om Suhasisatuh Namo Buddhaya Salam Kebijakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan syukur Kepada Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Pada hari ini Kita bisa menghadiri Wisuda Nasional BPSDMI Tahun Akademik 2019-2020 Sebelum memulai acara Sebelum memulai acara Karena pada Tanggal 25 November Kita baru saja memperingati hari guru Saya ingin mengucapkan selamat hari guru nasional Saya perlu secara khusus mengucapkan hal ini karena Sumbang sih Bapak Ibu Guru Untuk memberikan pengetahuan maupun ilmu kepada murid-muridnya Sehingga Kita saat ini berada di posisi masing-masing Hadirin yang berbahagia Pada saat ini Kita menghadapi COVID-19 yang telah Hampir satu tahun Mengalami tekanan yang luar biasa Bahkan Terjadi resisi ekonomi Pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi merupakan agenda utama yang sedang dilakukan oleh negara-negara seluruh dunia Baik bersifat pencegahan, pengobatan maupun penguatan imunitas melalui penyediaan vaksin Di Indonesia sendiri Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja industri pengolahan non-migas Pada kuartal 3 2020 Industri pengolahan non-migas mengalami kontraksi dengan tumbuh minus 4,02 persen Pertumbuhan ini mengalami perbaikan dari semester 2 Yang mana lebih dalam yaitu minus 5,74 persen Industri pengolahan non-migas masih menjadi kontribusi yang cukup signifikan yaitu sebesar 17,9 persen Nilai ekspor industri pada Januari sampai dengan Oktober 2020 sebesar 106,14 miliar dolar Dan menghasilkan raca surplus sebesar 11,76 miliar dolar Ada pun nilai investasi di sektor industri pada periode Januari hingga September 2020 Yaitu sebesar 201,9 triliun rupiah atau naik sebesar 37 persen dipanding pada tahun 2019 sebesar 147,3 triliun rupiah Dari utilitasi di masa pandemi ini Sektor industri turun rata-ratanya hingga 40 persen Saat ini sudah mengalami perbaikan-perbaikan sehingga menjadi 50,5 persen pada bulan April hingga Oktober 2020 Saudara-saudara sekalian yang kami hormati Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional Antara lain melalui yang pertama, menjaga produktivitas industri selama pandemi Melalui kebijakan pemberian izin operasi dan mobilitas industri Di mana hingga 16 November 2020 telah memberikan izin tersebut sebanyak 18.323 perusahaan Yang mampu melindungi kerja pada masa pandemi ini sekitar 5,16 juta orang Yang kedua, peningkatan kemampuan industri dalam negeri untuk penanganan COVID-19 khususnya industri farmasi untuk penyediaan obat-obat yang di masa pandemi ini dibutuhkan Kemudian alat kesehatan berupa fasilitas pengembangan ventilator dan peralatan medis seperti masker dan alat pelindung diri Yang ketiga, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri Di mana potensi belanja pemerintah untuk belanja modal di pusat untuk tahun 2020 Mencapai 546,5 triliun rupiah Dan juga pembelian dari BUMN seperti Pertamina dan PLN Hingga mencapai 65 miliar dolar untuk periode 10 tahun yang akan datang Kami harapkan potensi pembelian ini dapat dimanfaatkan oleh industri-industri dalam negeri Yang keempat, pengembangan kawasan industri yang di dalam RPJM 2020 hingga 2024 Sebanyak 27 kawasan industri Yang mana 14 kawasan industri di Sumatera Kemudian 6 kawasan industri di Kalimantan 1 kawasan industri di Madura 1 kawasan industri di Jawa 3 kawasan industri di Sulawesi dan Maluku 1 kawasan industri di Papua Dan 1 kawasan industri di Nusa Tenggara Persebaran ini kami harapkan dengan adanya kawasan-kawasan industri Program penyebaran industri dapat berjalan dengan baik Yang kelima, pengembangan kawasan industri halal Dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No.17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal Kebijakan yang ke-6 yaitu implementasi making industri 4.0 dengan 7 sektor Prioritas yaitu Yang pertama, industri makanan dan minuman Industri kimia Industri tekstil dan busana Otomotif Elektronika Farmasi Dan alat kesehatan Melalui Proses 10 strategi prioritas yang untuk mendukung industri 4.0 Yang ketujuh kebijakannya adalah Pembangunan pusat inovasi digital dan pengembangan SDM industri 4.0 Yang diharapkan akan menjadi solusi baru satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia Ini kami harapkan dengan pembangunan dan program PD Industri-industri dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk pengembangan digital Kebijakan yang ke-8 Program E-Smart IKM Sebagai upaya mitigasi dampak COVID Pemerintah melaksanakan Program Bangga Buatan Indonesia Berupa gerakan Nasional Gotong Royong Baik pemerintah, swasta maupun masyarakat Untuk belanja produk UMKM Dengan target sampai dengan Desember 2020 Sebanyak 2.0 juta UMKM akan berdiri Yang ke-9 Program Substitusi Imports Dengan target 35% Pada akhir Tahun 2020 Melalui penurunan impor dengan nilai terbesar yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan Utilisasi produksi mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi Sembilan strategi kebijakan ini kami harapkan bisa terlaksana dengan baik Beberapa instrumen pengendalian telah disiapkan dalam rangka mendorong Substitusi Impor dengan antara lain diterapkan tarif berbagai tarif Kemudian Tataniaga Impor Yang keseluruhan ini Dalam pelaksanaan diperlukan dukungan dari kementerian dan lembaga yang terkait Hadirin yang kami hormati Pengembangan SDM industri yang berkualitas memerlukan SDM yang handal Dengan kompetensi di bidang industri Serta meningkatkan penguasaan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan langkah-langkah strategi dalam rangka Membangun sumber daya manusia industri yang kompetensi melalui enam program prioritas Yang pertama, pengembangan pendidikan vokasi industri melalui sistem dual system Kemudian yang kedua, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan atau di wilayah WBPI Yang ketiga, pengembangan link and match untuk SMK dan industri Kemudian juga program Diklat 3 in 1 Selanjutnya, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri Serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0 Dalam pelaksanaan pendidikan vokasi Sebagaimana disampaikan tadi laporan Kepala BPSDMI Serapan lulusan di industri, di dunia industri kerja pada tahun 2020 Menurun jika dibandingkan tahun 2019 Hal ini karena adanya pandemi yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Badan Dan bahwa faktor pandemi ini perlu dilakukan berbagai langkah-langkah Kami sampaikan juga bahwa pada penurunan ini Terdapat mempengaruhi juga sektor-sektor kinerja Karena itu mahasiswa juga disarankan terlibat di dalam inkubator bisnis Sehingga juga bisa menjadi wirausah Wirausahawan baru Yang juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa Lulusan-lulusan yang belum diterima pekerja Selalu dipantau dan disampaikan solusi-solusi yang tadi disampaikan dalam laporannya Untuk kedepan lulusan kita harus bisa bersaing di pasar global Kita bisa hanya merasa cukup dan berhenti ketika melalui satu titik Berbagai hal yang belum menjadi kekuatan kita untuk bersaing harus ditingkatkan Hal-hal subskill seperti penguasaan bahasa asing serta kemampuan berpikir kritis Analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, serta dan kerja tim harus dimiliki Selain itu teknologi dan global minded menjadi skill yang perlu ditingkatkan di masa depan Subskill yang banyak dibutuhkan dari kerja ini perlu dibiasakan dalam institusi pendidikan Baik ketika mereka belajar maupun berorganisasi Tenaga kerja serta iklim di unit pendidikan perlu dibuat dan disupport agar subskill pelajar bisa terarah Hadirin yang kami hormati Dalam rangka memperkuat kelembagaan unit pendidikan BPSDMI juga telah Memfasilitasi kerjasama antara unit pendidikan dan instansi pendidikan Baik di dalam maupun di luar negeri Kerjasama nasional dilakukan antara unit pendidikan, industri, pemerintah pusat dan daerah Sedangkan kerjasama di internasional pengembangan SDM industri dilakukan bersama dengan negara-negara di benua Asia Seperti Jepang, Taiwan, Australia, benua Eropa seperti Swiss, Belanda dan Jerman Serta benua Amerika seperti Kanada Kerjasama-kerjasama ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Satker Di samping kerjasama yang telah dibuat langsung oleh Satker dengan institusi mitra luar negeri Pengakuan lulusan oleh lembaga terakreditasi di negara tujuan akan memudahkan penyerapan lulusan di luar negeri Jadi pengembangan ke depan harus diarahkan menuju pengembangan yang telah disebutkan tadi di dalam kerjasama-kerjasama Pada tahun ini BPS ini telah melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperkuat institusi Memperkuat kebersamaan unit pendidikan dan meningkatkan animo dari masyarakat Salah satunya diantaranya adalah melalui launching service dan melalui kondisi saat ini yang telah dilakukan pada bulan April 2020 Melalui kegiatan ini animo masyarakat untuk mendaftarkan dan mengenalkan perkuruan tinggi di Kementerian Perindustrian Semakin meningkat dilihat dari proposal yang mendaftar dan yang diterima Saat ini kita melakukan Wisuda Nasional BPSDMI Tahun Akademi 2019-2020 yang diikuti oleh 20 unit pendidikan dengan jumlah lulusan sebesar 3866 orang Tadi juga disebutkan secara rinci oleh Kepala Badan Tingkat tingkat-tingkatnya yaitu tingkatan lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas serta SMK-SMTI Setelah sebelumnya melalui pembelajaran di kampus saat ini juga telah dilakukan dan saya berharap semakin sukses membawa nama unit pendidikan di industri tempat bekerja mendukung kampus setelah lulus dan mampu inovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan yang ada di industri Selanjutnya, saya ucapkan selamat para lulusan dari SMK maupun Politeknik dan Akademi Komunitas Selamat berkarya dan selamat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia Khususnya sekali lagi selamat kepada lulusan terbaik yang tadi disampaikan oleh Kepala Badan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam mewujudkan cita-cita bersama Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Menteri Berindustrian Akhus Kumiwang Kartasasmita Terima kasih Kami sampaikan Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arus Gunawan Ibu Bapak yang berbahagia menyambut para SDM Industri yang kompeten Tepat rasanya mengutip beberapa kalimat bijak berikut Inovasi dan kreativitas dari SDM Industri mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri yang ujungnya bisa menopang upaya pemulihan ekonomi nasional Itulah kutipan dari Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Kemudian pada lapisan pemimpin-pemimpin muda itulah Kita harapkan memperoleh sumber dinamika Sumber dinamika yang dapat mengembangkan kreativitas Melahirkan gagasan baru Mendobrak hambatan-hambatan Mencari pemecahan masalah Kalau perlu dengan menembus sekat-sekat berpikir konvensional Dan orang bijak tersebut adalah Bapak Ginajar Kartasasmita Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 1998-1999 Dan masih banyak posisi yang beliau emban Beliau adalah birokrat, politisi, cendekiawan, industriawan Dan beliau adalah ayah anda dari Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Kutipan tersebut disampaikan beliau pada peluncuran buku Peran pemuda menuju Indonesia sesuai cita-cita proklamasi 1945 di Jakarta 3 Maret 1997 Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk hujangan beliau kepada kita semua Sobat industri di seluruh penjuru Indonesia Ibu Bapak yang kami hormati Mari sejenak kita simak video testimoni oleh pejabat Eselon 1 Di Kementerian Perindustrian berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Sigit Dwi Wahyono Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Mengucapkan selamat atas kelulusan seluruh wisudawan SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas di lingkungan BPSDMI Kementerian Perindustrian yang telah resmi diwisuda pada hari Sabtu 28 November 2020 Saudara-saudara sekalian Ilmu yang didapatkan di sekolah dan perguruan tinggi menjadikanmu sebagai sumber daya manusia industri yang kompeten dan berkarakter Serta berdaya saing di kancah nasional maupun internasional Begitupun dengan skill yang telah kalian miliki agar dipergunakan Dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan impian masing-masing Baik di dunia kerja maupun di dunia usaha Dan berusaha lah untuk beradaksasi dengan dunia kerja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat Saya Arus Gunawan Inspektor Jenderal Kementerian Perindustrian Mengucapkan kepada Wisudawati Dari 9 SMK SMTI Dari 9 Politeknik dan 2 Akademi Komunitas Kami berharap melalui pendidikan vokasi Wisudawan Wisudawati Dapat mendukung dan kontribusi Kepada pengembangan industri nasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kepada Wisudawan dan Wisudawati Semoga Wisuda ini merupakan awal keberhasilan Dari anak-anakku sekalian Teruslah belajar Karena ilmu tidak hanya ada di tempat sekolah Dan di tempat kuliah Masih banyak Untuk mencapai keberhasilan Harus belajar Dan saya sarankan Saya minta kepada anak-anakku sekalian Tetap optimis sekali lagi karena Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 Masih banyak investasi di Indonesia Khususnya di tempat kami Binaan kami Di industri makanan, minuman, industri Hasil perkebunan Masih terus berinvestasi Dan tentunya investasi baru Memerlukan tenaga kerja yang terampil Dan saya yakin Lulusan Baik itu SMK Politeknik dan akademi Komunitas ini Mempunyai kompetensi Yang lebih baik Dari tempat lain Bikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salam sehat Sukses adalah sebuah perjalanan Dan belajar adalah sebuah tahapan dalam perjalanan itu Saya Gatib Ibu Aningsi Direktur General Industri Kecil Menengah dan Anika Kementerian Perindustrian Mengucapkan selamat atas kelulusan Seluruh wisudawan Dari SMK Politeknik dan juga Akademi Komunitas Dilingkungan BPSDMI Kementerian Perindustrian Yang telah resmi diwisuda pada hari ini Semoga ilmu yang didapatkan di sekolah dan juga perguruan tinggi Dapat menjadi bekal Untuk mewujudkan impian Demi menciptakan sumber daya manusia industri yang kompeten Dan juga berkarakter Serta berdaya saing di kancah nasional maupun internasional Jangan berhenti Terus berjalan Dan ini adalah sebuah awal dari kehidupan baru selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Bersambung 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Selamat kepada para wisudawan Wisudawati lulusan SMK Politeknik dan Akademi Komunitas Di lingkungan BPSD Jadi wisudawan Wisudawati Tengah wabah itu Bukan hanya sekedar mendapat ijazah Tapi juga pasti tercatat dalam sejarah Bahwa pernah ada wisudawan Yang unik melalui setua Dan menjadi cerita indah dibalikan Wisudawan yang pernah ada dan yang akan ada nanti Semoga kalian juga bisa melakukan perubahan yang positif Demi kemajuan kualitas muda dan mudi sekarang Dan berdampak positif pula Pada banyak ini di negara ini Kalian adalah masa depan Indonesia Saya berharap kalian jangan hanya menjadi penonton Jangan pula menjadi orang yang hanya mencari kekurangan Jadilah orang yang melakukan perubahan dan kemajuan Karena wisuda bukan hanya perayaan saja Melainkan juga transformasi Di mana kalian harus menentukan kemana harus Langkah untuk menggapai masa depan Tetap semangat Sampaikan salam saya pada orang tua kalian Para pengajar dan semua orang-orang di sekitar kalian Yang sudah memberi support Sampai bisa menyelesaikan setiap kalian Di tengah pandemi seperti ini Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat kepada para wisudawan wisudawati Di acara wisuda nasional tahun akademik 2019-2020 Badan pengembangan sumber daya manusia industri BPSTMI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Besar harapan Semoga ilmu yang didapatkan Bisa teraktualisasi pada kehidupan nyata Dan bermanfaat untuk masyarakat luas Kami ucapkan selamat Dalam hari yang berbahagia ini Semoga ini menjadi awal yang baik Untuk meniti karir dan kesuksesan Para wisudawan wisudawati Kami juga mengucapkan selamat Kepala BPSTMI beserta jajarannya Atas pelaksanaan Agenda Wisuda Nasional Tahun Akademik 2019-2020 ini Semoga semakin jaya Dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas Dan siap pakai pada industri Melangkah maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Kayam Selaku Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Mengucapkan selamat Atas kelulusan seluruh wisudawan SNK Politeknik dan Akademi Komunitas Di lingkungan BPSTMI Kementerian Perindustrian Yang telah resmi dihuisida Pada hari Sabtu 28 November 2020 Kelulusan yang telah diraini Bukanlah akhir dari perjalanan Tapi merupakan sebuah langkah awal Menuju kesuksesan dalam berkarya Semoga ilmu yang didapatkan di sekolah Dan buat tinggi menjadikan Sebagai sumber daya manusia industri Yang kompeten Berkarakter Serta berdaya saing Di kancah nasional maupun internasional Begitu pun dengan skill Atau kemampuan yang telah dimiliki Agar dipergunakan dengan sebaik Mungkin untuk memujudkan impian masing-masing Baik di dunia kerja Maupun di dunia usaha Salam fokasi industri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 perindusian RI untuk melanjutkan acara dan diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom Meeting. Dan sekaligus saya informasikan kepada rekan media dan jurnalis untuk tetap berada di ruang Zoom Meeting untuk melanjutkan sesi wawancara atau tanya jawab dengan kepala BPSDMI. Saya Pauli Meranti pamit undur diri. Terima kasih atas atensi serta perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.